5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Ahmad Gajali Official Nah pada video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan tentang Kenapa Virtual Background tidak muncul di HP Android kalian Oke sebelum kita masuk ke topik pembahasan seperti biasa Ada baiknya kalian tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini Like sebanyak-banyaknya agar gue makin semangat bikin video-video terbaru lainnya Baiklah langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman Bagi teman-teman yang masih belum menonton atau yang belum menonton video gue yang kemarin tentang pembahasan Virtual Background Ada baiknya kalian tonton dulu video yang sebelumnya baru kalian menonton video yang ini ya teman-teman Jika sudah langsung saja kita masuk ke pembahasannya Nah disini akan gue jelaskan ya teman-teman masih banyak dari teman-teman semua yang kurang paham Tentang spesifikasi Android yang harus dipenuhi dari pihak people over Zoom ya teman-teman Kemarin itu gue membahas tentang spesifikasi yang harus dipenuhi untuk menjalankan Virtual Background tersebut Atau yang membuat Virtual Background tersebut muncul pada HP Android kalian Nah disini akan gue jelaskan lebih singkat padat dan jelas bagaimana caranya kalian mengecek apakah HP kalian itu support untuk menjalankan Virtual Background tersebut Atau tidak support ya teman-teman Disini gue jelaskan secara simple saja agar teman-teman mudah mengerti bagaimana mengeceknya Jadi disini yang pertama kalian buka dulu CPU-Z Kalian bisa mendownload CPU-Z ini di Playstore secara gratis teman-teman Jika sudah kalian langsung buka aja dan kalian cek untuk spesifikasi Android kalian yang kalian miliki Nah jika spesifikasi Android kalian yang kalian miliki itu memenuhi persyaratan dari pihak developer Zoom yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya Berarti HP kalian itu support untuk menjalankan Virtual Background Dan jika tidak memenuhi berarti belum bisa menjalankan Virtual Background Atau HPnya tidak bisa support untuk Virtual Background ini teman-teman Dan untuk cara yang simple untuk mengecek apakah HP kita itu support Virtual Background Caranya kalian tinggal masuk ke aplikasi Zoomnya langsung Nah dengan masuk ke aplikasi Zoomnya langsung kalian langsung aja klik di bagian pojok kanan bawah yang ini teman-teman Nah jika tidak ada menu Background and Filter atau Virtual Background Berarti HP kalian itu tidak support untuk menjalankan Virtual Background ini di aplikasi Zoom teman-teman Tetapi jika HP kalian itu muncul menu seperti ini berarti HP kalian itu support untuk menjalankan Virtual Background tersebut Nah seperti itu aja untuk teman-teman yang kurang paham masalah spesifikasi Kalian bisa langsung mengeceknya menggunakan aplikasi Zoomnya langsung teman-teman Dengan cara masuk ke aplikasi Zoom lalu kalian klik aja yang ini Lalu kalian cek aja disitu apakah ada menu Background and Filter atau Virtual Background atau tidak Jika hanya tulisan YouTube berarti HP kalian belum support untuk menjalankan Virtual Background tersebut Nah seperti itu untuk cara mengecek apakah HP kita itu support menjalankan Virtual Background di aplikasi Zoom atau tidak Baiklah mungkin sampai disini saja ya video dari saya jika masih ada pertanyaan kalian ketikan aja di kolom komentar Insya Allah akan gua balas secepatnya Oke salah hilapnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax